Pemirsa media dari luar negeri menyoroti kasus positif COVID-19 di Indonesia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan data yang diungkapkan oleh pemerintah selama ini. Kantor berita Reuters menuliskan tingginya angka pemakaman di Jakarta yang terjadi pada bulan April lalu mengindikasikan jumlah kematian akibat COVID-19 di ibu kota lebih tinggi dibandingkan data yang dilaporkan. Disebutkan pada April tercatat ada lebih dari 4.377 pemakaman ditambah dengan jumlah pemakaman pada bulan Maret sebanyak 4.422. Mengindikasikan bahwa lebih dari 2.500 telah meninggal dunia di Jakarta selama Maret dan April. Sayangnya penyebab kematian tidak disebutkan dalam data yang diperoleh dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Media Australia The Australian juga menuliskan hal serupa tentang adanya perbedaan data kasus COVID-19 dengan fakta di lapangan. Media ini mendasarkan tulisannya pada fakta adanya 30 pemakaman per hari di salah satu tempat pemakaman umum di Jakarta. Belakangan angka pemakaman di Jakarta menurun. Namun epidemiolog Universitas Indonesia Panduriono seperti yang dikutip The Australian menyatakan bahwa penurunan angka pemakaman di Jakarta secara statistik tidak berarti bahwa kasus positif corona menurun karena bisa jadi terjadi pergeseran api sentrum COVID-19 ke daerah lain. Keraguan atas kebenaran jumlah kasus COVID-19 di Indonesia juga diberitakan oleh The New York Times. Media ini melandaskan pemberitaan tersebut dari rendahnya swab test yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Di sisi lain untuk mengintegrasikan data COVID-19, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, Kemenkes, dan sejumlah lembaga lainnya meluncurkan portal bersatu lawan COVID-19 atau BLC. Portal ini ditujukan bagi petugas kesehatan dan masyarakat dengan basis data dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium, pemeriksa, dan dinas kesehatan. Portal ini memiliki sistem untuk memantau data sebaran kasus positif, pasien positif yang sembuh, serta yang meninggal, orang dalam pemantauan, serta pasien dalam pengawasan secara nasional dan provinsi. Portal ini juga dapat digunakan untuk menganalisa kebutuhan logistik rumah sakit dan laboratorium dalam penanganan COVID-19. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate. Bang Joni, selamat malam, Bang. Selamat malam, Rory. Bang Joni, bisa dikatakan di awal pandemi, data kita tidak sinkron. Ada yang mengatakan berantakan, begitu. Antara data yang di pusat dengan data yang di daerah. Bahkan dalam satu hari, data di pusat dengan data per provinsi, per kota bisa saja berbeda, begitu. Bagaimana integrasi data sejauh ini? Apabila sekarang sudah ada yang namanya portal bersatu lawan corona, apa bedanya dengan awal-awal pandemi ini terkait dengan konsolidasi data? Ya, Mas Rory, ya begini, memang pada saat awal itu sudah disampaikan sebetulnya oleh pemerintah bahwa sumber informasi data itu hanya satu di Kemenkes terkait dengan masalah medisnya. Dan itu secara organisasi, kemudian dibentuk gugus tugas, menjadi bagian dari gugus tugas, dan gugus tugaslah menjadi tempat dashboard data satu-satunya. Dan pemerintah dari awal secara konsisten menyampaikan data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Bukan data hasil penaksiran secara subsystem, subbagian. Tapi menjadi satu, dari awal. Karena memang ya kemudian data-data itu setiap kelompok, lembaga, pemerintahan, bahkan masyarakat juga membuat datanya masing-masing. Seperti Rory sampaikan tadi, bahkan ada yang pergi ke pemakaman dan menghitung beberapa yang meninggal oleh sana. Lalu ini semuanya menjadi kacau karena dibangun satu persepsi oleh berbagai media, termasuk media-media internasional yang memberikan gambaran kekhawatiran dan ketakutan akan manajemen COVID di Indonesia. Itu persepsi yang dibangun. Tetapi realitanya dari awal, pemerintah secara konsisten dan tegas sumber data adalah yang dikeluarkan oleh gugus tugas yang menjadi dashboard tempatnya sampai hari ini. Kemudian ya, pada saat dimana sumber data banyak, lalu pemerintah melakukan konsolidasi. Ya, dengan pada saat awal konsolidasi itu, Kominfo mengambil peran untuk melakukan interoperabilitas data. Ya, dilakukan oleh Kominfo, di Kominfo dengan data-data senternya melakukan cleansing data dan menyerahkan itu bersama-sama dengan BSSN untuk memastikan keakurasian data. Ini tirta awal nih Rory ya. Yang sekarang, data-datanya sudah disatukan semuanya dan sudah diputuskan, data itu ada di gugus tugas, hasil dari cleansing data interoperabilitas yang dibuat di Kominfo, yang diserahkan, yang sudah disemakati oleh BSSN untuk melakukan re-cleansing data di sana. Dan itulah data akhir yang diserahkan kepada gugus tugas untuk secara periodik disampaikan kepada masyarakat. Jadi data itu bertanggung jawab yang disampaikan. Oke, Bang Joni ini Presiden Jokowi sempat beberapa minggu lalu mengatakan ingin ada persamaan data, kekompakan data begitu antara pusat dengan daerah. Apakah bersama lawan corona, portal ini kemudian menjawab concern dari Presiden soal data kita yang tidak sinkron antara pusat dan daerah? Memang ya bersatu lawan corona atau COVID-19, DLC itu ya, memang itu dibangun untuk melakukan integrasi dan interoperabilitas data. Nah, dari mana saja data itu berasal? Data itu berasal dari rumah sakit, laboratorium ya, terkait dengan pasien, kemudian dari kementerian, lembaga, dan dari daerah, integrasi dengan data Dukcapil, WNI, WNA yang ada di sana, data penumpang namanya kereta api, dari aplikasi yang dibangun oleh Kominfo bersama-sama dengan Telkom, aplikasi banyak sekali, peduli lindungi dan rumah, 10 rumah aman dan seterusnya, data maskapai imigrasi dilakukan, disatukan ya, interoperabilitasnya. Saat ini ya, perbaikan terhadap data yang dari berbagai jenis itu ya, masuklah ke dalam artificial intelligence, diserahkan, di-cleansing lagi oleh BSSN, dan itulah data yang terintegrasi di bersatu lawan COVID-19, itulah satu-satunya, dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, itu dijawab dengan data satu sumber, dan hanya satu sumber hasil proses integrasi data keseluruhannya, hasil cleansing data, dan itu periodik disampaikan melalui dashboard, ya, Satgas atau Gugus Tugas COVID-19. Itulah data acuan yang resmi Indonesia. Sebentar Bang, ada juga kemudian pertanyaan atau pendapat, kalau misalnya data jadi satu, dalam satu sphere gitu, yang mengontrol juga satu, kemudian tidak akan ada pembanding data, tidak akan ada ketahuan misalnya data pusat dengan data daerah yang berbeda-beda, sehingga bisa saja misalnya, data dibuat tidak sebagaimana mestinya, data dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, misalnya mempercepat new normal misalnya, bagaimana pendapat Anda soal tanggapan ini Bang? Nah, kalau berpikir begitu, itu pendekatan berpikir negatif. Tetapi dari sisi kritik boleh-boleh saja di era demokrasi ini. Tapi pemerintah tidak berpikir seperti itu, jauh terbalik dari yang cara berpikir itu. Pemerintah justru menginginkan data yang terintegrasi yang akurat, agar keputusan diambil juga itu akurat. Bukan untuk main-main ini, COVID ini kita lagi dalam keadaan darurat, dalam keadaan berperang melawan COVID. Untuk kepentingan apa main-main dengan data? Pendapat banyak orang, Bang Joni, mengatakan bahwa pemerintah terlalu banyak fokusnya di bidang ekonomi di saat ini merupakan krisis kesehatan. Tidakkah misalnya data itu dibuat untuk serve the economic interest? Tidak, jawabannya tidak. Saya tegaskan jawabannya tidak. Pemerintah menekankan betul, Bapak Presiden menekankan betul bahwa masalah medis itu utama dan acuannya untuk aspek yang sama pentingnya produktivitas. Jangan dibolak-balik ini. Untuk kepentingan produktivitas, acuannya aman dari COVID. Aman dari COVID adalah data medis. Karena akurasi aman dari COVID, data medis itu menjadi penting sekali agar jangan sampai buka-tutup kita sehingga keputusan yang diambil itu betul-betul akurat. Kalau ada persepsi yang dibangun seperti itu, itu misinformasi besar-besaran kepada masyarakat dan mempersulit masyarakat. Bukan mengajak masyarakat untuk mengambil bagian mencegah COVID secara benar, secara tepat, secara cepat. Data ini disajikan agar mengambil keputusan dengan benar, atas dasar data lapangan dan peran partisipasi aktif dan disiplin masyarakat. Kenapa yang mesti bermain-main dengan disiplin masyarakat? Kita seluruh-selur berharap masyarakatnya disiplin, sejalan dengan arah pemerintah sehingga bersama-sama dalam kekuatan, kesinambungan peran masyarakat dan pemerintah dan seluruh komponen bangsa, bisa kita cepat akhir ini dan mengendalikan. Karena Pak Rory Satus Monal ya, kita ini berhadapan dengan masalah medis COVID yang vaksinnya belum ada. Tapi di sisi yang lain kita juga harus hidup, sehingga kita harus mampu mengendalikan penyebaran COVID. Dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID, data dan acuan yang akurat itulah pilihannya. Nah, pemerintah bekerja dengan dasar-dasar itu, bukan persepsi yang dibangun untuk merusak pendapat publik atau pandangan dan sejati publik berbahaya itu. Kita harus cedat terlebih dahulu, Bang Joni. Nanti saya akan tanyakan pendapat media luar negeri, ini tidak hanya dari Australia, bahkan The New York Times menurunkan artikel It's too late in sprawling Indonesia coronavirus surges. Sudah terlambat di Indonesia yang padat dan juga multi pulau begitu, coronavirus meningkat dengan tajam. Kita nanti akan membahasnya terkait dengan pendapat ataupun investigasi dari media-media luar negeri. Sesaat lagi. Saya akan kembali ke Menkom Info. Bang Joni, ini tidak hanya epidemiolog Indonesia yang meragukan data dari pemerintah, namun juga media-media luar negeri yang mengatakan bahwa data yang dikeluarkan tidak seperti apa yang ada di lapangan atau realitas sebenarnya. Apa tanggapan Anda? Kalau tanggapan saya, sederhana saja. Berita-berita yang disampaikan oleh media-media tersebut itu sumber datanya dari mana? Acuannya itu mereka membangun datanya dari persepsinya sendiri dan untuk kepentingan apa? Kalau pemerintah kita, kita membangun datanya, atas dasar memang data yang diperoleh melalui sistem yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka data collection, data analysis, dan interoperabilitas data, serta penyajian atau cleansing data dan disampaikan, disajikan secara periodik. Jadi jelas acuannya, bukan interpretasi, apalagi kalau di dalam cara berpikir generalisir. Nah, cara berpikir menggeneralisir ini kadang-kadang menjebak ya, baik yang membuat berita maupun yang membaca berita. Ini media-media internasional, ini banyak mengambil data yang sangat membuat interpretasi sensasional dan tidak membantu bangsa-bangsa di dunia, termasuk tidak membantu Indonesia untuk menyelesaikan masalah COVID. Kita ini ingin menyelesaikan masalah COVID. Tugas Indonesia dan tugas dunia. Oke, saya kemudian ingin kembali. Rory, sedikit saja. Saya mau tambah sedikit saja. Di samping masalah COVID, medis, masalah yang besar juga adalah infodemic, pandeminya informasi. Dan ini menjadi tanggung jawab kita, jangan sampai infodemic justru menghambat kita untuk menyelesaikan masalah medis COVID itu sendiri. Oke, ini pertanyaan terakhir saya. Sekarang data sudah terkonsolidasi, sudah jadi satu. Yang mengelola adalah Kominfo. Bagaimana memastikan data ini transparan dan juga memastikan bahwa daerah sampai tingkat puskesmas misalnya, sampai tingkat masyarakat misalnya, bisa ambil bagian dalam mengkurasi data tersebut? Oke, saya koreksi sedikit. Tadinya data itu dikelola oleh Kominfo, kemudian diputuskan setelah Kominfo melakukan cleansing data, data itu diserahkan ke BSSN dengan menggunakan big data dan artificial intelligence yang ada di BSSN, melakukan kembali re-cleansing data, sehingga datanya itu bisa benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk disampaikan kepada dashboard yang ada di Kementerian Kesehatan dan gugus tugas. Bagaimana komunikasi dan transfer atau flow data dari daerah? Daerah-daerah itu semuanya seharusnya secara periodik menyampaikan data, agar real-time data yang ada di BSSN itu di dashboard ya, yang sekarang ini dikelola sudah oleh BSSN demi security data, karena BSSN menjaga security data ya. Baik. Dengan sistem yang sudah ada dan server di Kominfo. Sekarang kita berharap pemerintah daerah dengan menggunakan channel dan pusat data yang sama untuk secara periodik cepat menyampaikan dan upload datanya, agar data kita itu betul-betul real-time bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan saya harapkan masyarakat acuan datanya adalah data yang disampaikan oleh pemerintah, karena data itu dikelola dengan menggunakan teknologi dan dengan menggunakan semua kemampuan sains dan teknokrasi yang kita miliki di Indonesia. Baik. Dan portal bersatu lawan COVID-19 ini bisa dilihat di covid19.id dan juga bisa diunduh di Google Play Store. Terima kasih Bang Joni G. Plate. Bisa juga di iOS app. iOS, bisa, oke. iStore juga bisa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya MNKOM Info, Joni G. Plate di Prantok. Demikianlah perbicaraan kami, pemirsa. Terima kasih atas kebersemahan Anda. Sampai jumpa.